Halo teman-teman, balik lagi channel gue, kita lanjut dari Sensei Awakening Ada berita baru nih, besok ada gacha baru guys, Libra Doko ya The strongest gold chain, wow Katanya dia GG banget, di PvE bisa, di PvP bisa, Aoe bisa, single target bisa Jadi dia bener-bener all around chain ya Jadi ini bener-bener GG banget katanya guys Cuman ini baru gue bahas besok aja lah ya Yang sekarang akan gue bahas itu adalah Seiya guys, Seiya Sagittarius ya Jadi gue udah dapet Seiya Sagittarius nih guys, ini yang di gambar depannya nih ya Seiya Sagittarius Dapetnya dari mana? Dapetnya dari tuker guys, tuker apa? Tuker Honor ya Nih guys, gue dapetnya dari sini ya, Golden Arrow Seiya Shard Mesti kumpulin 120 baru dapet dia guys Dia pake medal yang challenge token dapetnya dari Sain Arena Jadi kalian mesti sering-sering arena, biar dapet medal, lagi itu baru ditukerin sama Shardnya Sagitarius Seiya guys Oke langsung aja kita bahas sebenernya Seiya Seiya nya udah selesai gue naikin nih guys, udah level 60 ya Cuman level 60 ini masih cupu sih guys Oke langsung aja kita liat infonya Skill Skillnya basic attack nya standart ya, 100% physical damage Skill keduanya ini nyerang musuh 5 kali Dudut dudut Sekali serang itu 42% physical damage Jadi total itu 210% ya 210% damage Ini lumayan sakit sih guys Oke jurus ketiganya pasif dia ya Jadi dia kayak ngebuff diri sendiri Setiap kali dia jalan Attack musuh si seiya ini Naikin physical attack dia 3% guys bisa di stack up sampai 4 kali ya Jadi seiyanya ini ya Sagitarius ini kalau GG Kalau udah jalan di ronde ke 4 guys Pokoknya dia kalau udah jalan 4 kali itu GG banget ya Makanya dia butuh namanya Sextan Luna Biar bisa bikin dia jalan 2 kali guys Jadi di ronde kedua kalian udah bisa full ya buffnya Oke yang terakhir nih Cosmic Star Arrow Udah gue naikin tuh ke level 2 Pake buku yang biru Jadi ini kalau misalnya buffnya dia Dia udah mukul musuh 4 kali nih guys Jadi itu yang keempat itu Dia akan ngeluarin Cosmic Star Arrow otomatis Jadi damage itu 180% physical damage Lumayan sakit sih Cuman di gue punya sih belum sakit banget Karena gue belum level 70 guys Oke disini kalian lihat ya HPnya kecil C C attacknya gak ada karena dia physical attack ya Tapi dia physical attack rank S guys Jadi physical attacknya tinggi banget Physical defensenya lumayan B Cosmo defensenya kecil Jadi dia lemah sama tipe-tipe magi ya Kayak Saga dia bentaran mati guys Speednya tinggi nih guys Jadi ini kayaknya cocok buat arena sih Speednya tinggi Tapi kalian mesti pake Luna ya Baru GG banget Skinnya gak ada Oke kita back Kita lihat guide-nya ya Yang dikasih sama si Tencent Attacknya 7 scorenya Basic attack deal high damage Iya sih damage-nya gede Kalau udah ronde keempat Skillnya 5 Jadi dia nyerang biasa pun Juga bisa ngebuff dirinya sendiri Survive 4 Iya sih HP dia lembek guys Oke kita lihat disini Kalian bisa baca sendiri disini ya Nih recommended line up Kiki Luna Kita terus ada Luna ya Karena Luna ini bisa bikin Kita jalan 2 kali guys Kita tinggal ngasih buffnya ke Seiya ya Oke Sini kita lihat Cosmo nya Disaranin sih Cosmo nya sih Silver Dragon sama King Viser guys Buat naikin attack dia ya Kita lihat ratingnya nih Damage dealernya mentok di atas Criticalnya mentok di kanan guys Speednya lumayan Enak sih Karena dia speednya lumayan tinggi ya Oke kita lihat Cosmo nya nih Cosmo nya gue pake fire drop nih guys Mana nih Fire drop ya Karena fire drop itu Naikin physical attack sama Physical critical effect Jadi Seiya ini sering keluar critical ya Oke berikutnya yang Lunar Lunar gue pake dual defense Biar dia lebih tahan Physical sama cosmo attack ya Jadi gue pake dual defense guys Yang terakhir nih Yang terakhir gue pake New moon Gue pake new moon ya Kenapa gue pake new moon Karena si Seiya ini kan speednya udah kenceng ya guys Jadi gue tambahin dia New moon biar speednya makin kenceng Gitu guys Terserah sih ini sebenernya pilihan ya Kalian bisa pake new moon atau bisa pake stones Cuman biasa sih orang orang pada pakenya stones Karena ngincer criticalnya itu guys Ngincer criticalnya jadi orang orang pake stones Kalo gue sih pake new moon karena gue ngincer speednya gitu Jadi terserah sih Tapi nanti kalo gue dapet stones yang GG Yang S sih mungkin gue ganti stones sih guys Cuman sekarang ini Stonesnya gue gak ada yang rank S Jadi gue pake new moon dulu ya Biar speednya kenceng Oke legendarinya pake apa Banyak sih macem-macem nih guys Disini gue pake king giant Karena king giant itu bisa naikin damage 60% Kalo musuhnya dibawah 40% Karena seiyanya ini gue pake buat musuh yang darahnya tinggal dikit-dikit guys Buat penghabisan doang ya Jadi gue pake king giant Tapi kalian bisa pake yang lain sih Kalian kalo mau seiyanya jalan cepet banget Bisa pake mandala nih Karena mandala nih atribut utamanya naikin speed Bisa pake silver dragon Vulcan chain kalo kalian mau jalan pertama kali Langsung jadi GG banget ya Ngelawan musuh yang darahnya tebel Bisa pake king visor juga Karena seiyanya ini sering kritikal Sebenernya banyak sih macem-macem sih guys Sebenernya macem-macem ya Banyak banget ya Tapi gue sih pakenya ini guys King giant Buat ngebunuh musuhnya darahnya tinggal dikit guys Oke langsung aja kita cobain si golden arrow seiyanya ya Kita cobain dimana ya Kita cobain di arena kali ya Arena gue Oh masih ada 2 guys Kita klik dulu Waduh level 70 ya 2 Jangan Level Ya ini boleh lah Ini boleh lah Ini boleh lah Kalau lawan level 70 Gatau kenapa Gue pasti kalah guys Karena 70 itu udah GG banget ya Oke ini partinya Mesti gue atur dulu nih Oke Mana itu seiyanya Ini mirip-mirip ya seiyanya Ma'i olos ya Gue pernah salah naro guys Oke seiyanya Masalahnya gak enaknya seiyanya itu GG-nya kan pas udah dia 4 kali mukul kan Jadi kita perlu si ini nih guys Kita perlu si Luna ya Gue bingung nih Gue pake healer apa pake Luna Atau Nero Priest-nya gue ganti Tapi Nero Priest gue Ah Nero Priest aja lah ya Oke kita coba begini ya Yuki Kiki Skill Kiki Uduh Uduh Itu Iki yang gitu cepet banget Tergitu sakit ya Nah kita pake skillnya si Luna ke Seiya Supaya seiyanya jalan 2 kali ya Biar si Seiya cepet full buffnya Dan cepet keluarin Cosmic Star Arrow ya Nih Di atas kepalanya seiyanya itu ada buff ya Ada gambar bedang warna biru Itu baru 1 guys Nah kita nyerang 2 kali Gak ada tusan 2 ya Tunggu sampai 4 baru GG banget guys Ini gue masih pake Virgo kenapa Karena Virgo itu bisa nge-silent banyak musuh tuh guys Wuhuhuhu Kena 2 yang silent Cebum Aduh gak mati Gak mati Gila parah dah parah dah mati kali ini Uss Oke Uduh 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 Nah Kita kasih buff lagi ke Seiya nih Seiya nya jadi jalan 2 kali ya guys Uuuuh Karena kita nyerang desa dulu dah Yang sakit tuh siapa ya Yang sakit ya Kita bunuh Phoenix yang ini dulu deh Oke Nih Di atas kepalnya Seiya udah ada buff 3 ya Jadi yang keempat itu abis dia keluar skill atau attack Dia pasti ngeluarin Cosmic Star Arrow guys Kayak gini ya Gila Seiya Damagenya kecil sih guys Gue juga kaget ya Seiya gue kok Damagenya kecil banget Aduh bener-bener Aduh 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 Menangan nih Menangan nih Menangan nih Aduh 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 Kita kasih buff lagi ke Seiya ya Jadi Seiya nya jalan 2 kali guys Nah enaknya Seiya kalo dia buffnya udah 4 nih Kalau kalian kuars skill Aduh kalian basic attack ya Itu nanti bakal kuars Comic Star Arrow Nih misalnya gue Bunuh si ini ya Si Iki Karena dia mati Jadinya komisar Ero nya nyasara ke si Kiki Kita bunuh lagi Gak mati lagi Baru mati dia Virgo ini enak Bisa silent area Gue demen banget sama Virgo Leo nya Pake si cewek Mayura Enak juga Oke sepertinya kita menang Menang muda ya Gue paling takut sama Jain Hon Sumpah Jain Hon mati semua Oke se iya legan dua kali Se iya mungkin kalau level 70 baru sakit ya Ini level 60 masih lembek banget Tara banget dah Kita bunuh si ininya deh Nyasarnya ke Kiki Jadi kalau musuhnya mati itu dia random ya Nyasarnya ya guys Kita nyerang dia dah Jebum Oh Kiki guys dapet 3 kali jalan Wah GG gak tuh dapet 3 kali jalan Nah cancel Lucu bener Jebum Aduh Aduh Nah loh Nah ini pukul aja lah ya Kiki Aduh gak mati Jadi gitu ya guys Pake seiya ya Kalian mesti pake si Luna Biar bisa Seiya nya jalan Cepet buff nya cepet 4 guys Wah 1700 kali 4 Tambah 2600 Jadi seiya Segetaris itu GG nya Pas udah di akhir-akhir ya guys Kecuali kalian pake Luna Kayak gue Oke kita menang nih Sekali lagi lah ya Sekali lagi ya Gue penasaran nih Nah ini boleh lah ya Kita lawan tim freeze coba ya Gue setiap kali lawan tim freeze Lalu kalah guys Karena gue dibekuin terus ya Penasaran gue nih Kita coba seiya Sekali lagi ya Timnya begini kayaknya oke lah ya Aduh Dia ada Saori Gue benci banget sama Saori ya Bikin orang gak bisa mati guys Ini juga nih Hyoga nih Ngasih buff buff Nyebelin Kita bunuh Hyoganya dulu kali ya Oh Jalan Tiga kali guys Tiga kali Langsung buff ya seiya langsung tiga ya Jadi kalau Hoki tuh si Luna bisa ngasih buff ya Biasanya langsung tiga kali jalan guys Lalu Aduh Aduh Mendingan gue ngeheal dah Mendingan gue ngeheal Dake Koneva Yura 4 saat Eagle Protection Tiga ini musuhnya ada pieces ya pieces itu gg banget kalo udah ronde keempat jadi kalian sebelum ronde keempat sebenernya pieces itu udah harus dibunuh kalo gak dia gak bisa mati-mati siapa di jalan udah MSA sakit udah gitu life steal aduh curang banget kita ke seya lagi oke ini yang keempat nih guys jadi seya udah bisa ngeluarin skillnya kita pukul biasa aja bisa keluar skill nih guys kecil banget seya oh my god cebum cebum kurang aja nih gue benci banget ini tim freeze gue paling benci kita bunuh siapa ya udah ronde 2 guys kayaknya kita mesti bunuh si ini ya si pieces ya pieces itu serem banget kalo udah ronde keempat soalnya aduh 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 sakit wuh piecesnya level berapa nih sakit banget wah 6-1 bintang 5 gila oh my god king silver dragon lagi wah kacau nih kacau nih kacau nih wah wah gila logo pukul darinya penuh lagi guys waduh ini sih wah ini sih gawat banget sih wah ini ini sih eh aduh gue pusing juga ya masalahnya si camus juga bahaya nih berapa sih 7-7 ya wah kacau nih wah kacau nih kita bunuh camusnya dulu dah ehh ehh keburu kebisa ga sih cebum ehh gak mati gak mati ehh mati juga akhirnya guys ehh pieces kalo di siren masih bisa jalan ga ya gue gatau ya tapi ini kita bunuh Atena nya dulu deh ehh hmm kraken Isaac kalo ga ada Hyoga ga ada camus itu ehh ga ada gunanya guys cupu ya cupu dia cupu cupu pokoknya paling bahaya pieces aja pokoknya oke saya iya lo jalan 2 kali lagi semoga aja kita jalannya 3 kali semoga ya kita bunuh Atena nya dulu nih jadi saya iya nya gue ini tukang bunuh kalo yang hp nya tinggal dikit ya ehh ehh cebum wah badak banget kawat nih wadudududu hmm hmm emosi gusta paksa paksa umur paksa umur silahkan paksa ada yang semoga maaf tembak tembak di rumah seblay Tidak! Seah Seah Oke, seah mati Cege Cege Baru gg kalo ga ada luna seiya sagittarius ga gitu gg banget ya karena dia mesti ngumpulin buff dan seiya sagittarius makin lama itu attacknya makin sakit oke sudah habis arena pas ya oke deh temen-temen jadi itu aja video dari seiya sagittarius ya sedikit ppp dan reviewnya guys jadi kalian kalo mau pake sagittarius seiya perlu namanya sextan luna ya guys kalo ga seiyanya dicupu guys thank you temen-temen udah nonton video gue jangan lupa di like, jangan lupa komen juga jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum, kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys thank you guys, bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya